Kepakaran besar melalap, melalap maksud kami sebuah pabrik tekstil di Cimareme pada larang Kabupaten Padung Barat Senin malam. Api diduga berasal dari pemanas air atau water baler untuk pencucian dan pengeringan kain. Belum diketahui secara pasti ada tidaknya korban jiwa namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api kian membesar. Titik api diduga berasal dari pemanas air atau water baler untuk pencucian dan pengeringan kain PT Sarana makin mulia. Sedikitnya 5 unit mobil pancar dari Damkar Kabupaten Bandung Barat dikerahkan untuk memadamkan keubaran api. Untuk menghindari api merembet ke lokasi pabrik lainnya, tumpukan kain pun dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kapolsek Padalarang Komposu Priyati mengatakan, pabrik yang terbakar adalah pabrik tekstil SMM. Kebakaran diduga akibat adanya mesin boiler yang meledak. Menerima laporan tadi jam 8 malam ya, bahwa ada kejadian kebakaran di PT SMM ini. Ini perusahaan apa ini Bu? Perusahaan tekstil. Bu, yang terbakar boleh tahu apa ini yang terbakar ini Bu? Yang terbakar diduga dari boiler yang meledak. Bu, tadi ada ambulan yang keluar masuk, Bu? Kira-kira ada korban dari kebakaran? Sementara masih dalam penyelidikan. Masih dilakukan pemadaman oleh pemadam kebakaran sebanyak 5 unit. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat kejadian ini para karyawan pun terpaksa diliburkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV